Di kebijakan keempat ini, yaitu persentase sales, kita akan membuat anggaran produksi di mana persediaannya itu mengikuti persentase sales, bisa persentase sales di bulan yang sama atau persentase sales di bulan yang berbeda. Jadi, disini langsung ke contoh ya, misalnya ada saat contohnya ini ada penjualan di bulan pertama sampai bulan ke-7 dan ditetapkan bahwa, berdasarkan data yang ada, persediaan awalnya per 1 Januari 2011 itu adalah 1.000 unit. Oke, kita diminta yang pertama itu adalah membuat anggaran produksi dengan kebijakan bahwa persediaan akhir setiap bulan ditetapkan 5% dari bulan yang bersangkutan. Oke, kita akan membuat anggaran produksinya. Nah, kita akan membuat anggaran produksi, persediaan akhirnya 5% bulan yang sama. Ini sudah ada data penjualannya, nah sekarang berarti persediaan akhir adalah 5%, kita kunci, dikali penjualan bulan yang sama. Kemudian, kebutuhannya itu sama dengan penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Nah, persediaan awal tadi disoal disebutkan bahwa seribu ya. Nah, berarti sekarang produksinya adalah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Nah, ini untuk persediaan akhir bisa kita drag ke bawah. Lalu, kebutuhannya bisa kita drag ke bawah juga. Nah, lalu untuk persediaan awalnya, untuk persediaan awal Februari adalah persediaan akhir. Di bulan Januari. Nah, kita drag ke bawah. Kemudian, produksi juga kita drag ke bawah. Nah, sekarang kita cek di data semesterannya. Karena kan ini 6 bulan ya. Persediaan akhirnya disini. Kebutuhannya adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Kemudian, persediaan awalnya kita ambil di awal semester. Dan produksinya itu kita jumlahkan yang di atas. Nah, sama ya. 152.350 kurangi 1.000 adalah 151.350. Kemudian, soal selanjutnya. Disebutkan bahwa persediaan akhir setiap bulan ditetapkan 5% dari bulan berikutnya. Nah, kita akan coba membuat anggaran produksinya. Oke, disini kita... Ini bulan berikutnya. Nah, ini kita copy aja dari atas ya. Nah, ini dia. Persediaan akhir di bulan berikutnya. Eh, persediaan akhir adalah 5% dari sales di bulan berikutnya. Nah, berarti ini adalah 5%. Kita kunci. Lalu, dikalikan dengan sales di bulan berikutnya. Kalau Januari, berarti sales bulan Februari. Nah, ini kita drag ke bawah. Nah, perlu kita cek disini bahwa persediaan akhir bulan Juni itu ada 5% dikalikan dengan sales di bulan Juli. Nah, ini kan kita belum ada nih data bulan Juli. Kita cek terlebih dahulu di soal. Sales di bulan Juli itu adalah 28%. Berarti kita ganti disini dikalikan dengan 28.000. Oke, lalu. Kebutuhan adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Sementara persediaan awal di soal disebutkan seribu. Atau boleh kita ambil dari yang di atas, nggak masalah. Ini produksi adalah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Nah, disini persediaan awal bulan Februari adalah persediaan akhir bulan Januari. Nah, bisa kita drag ke bawah. Kemudian ini juga kita drag ke bawah. Ini juga kita drag ke bawah. Oke, kemudian ini kita adjust lagi ya. Ini Rp. 400, lalu ini adalah Rp. 151.000 penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Lalu persediaan awal disini adalah persediaan awal di awal semester. Dan produksi jumlah dari seluruh produksinya. Nah, sama ya Rp. 152.400 kurang Rp. 151.400. Nah, ini adalah cara membuat anggaran produksi dengan kebijakan bahwa persediaan akhirnya itu ditentukan oleh persentase sales. Mau di bulan yang sama atau bulan yang berbeda. Setelah kita menyusun anggaran produksi tadi dengan metode yang berbeda-beda. Kalian harus ingat bahwa di awal untuk menyusun anggaran produksi itu kita harus tahu berapa persediaan. Nah, tadi kan persediaan bisa ditentukan dengan menggunakan persentase sales. Nah, ini ada metode lain untuk menentukan berapa besarnya persediaan. Yaitu dengan metode inventory turnover disini. Nah, kalau kalian ingat ini ada di mataku ya manajemen keuangan ya. Inventory turnover itu adalah salah satu rasio keuangan yang mengukur aktivitas atau efisiensi. Biasanya dia disebut dengan activity ratio. Nah, inventory turnover ini dia mengukur berapa kali persediaan dapat dijual atau digunakan dalam satu periode. Nah, dalam ini satuan satu periode itu adalah satu tahun secara general ya. Nah, rumusnya adalah inventory turnover atau perputaran persediaan sama dengan anggaran penjualan dikurangi dengan persediaan, eh, dibagi dengan persediaan rata-rata. Nah, persediaan rata-rata itu adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi dengan dua. Jadi, ada beberapa literatur yang menuliskan inventory turnover itu sales dibagi dengan inventory saja. Inventory yang pakai apa? Inventory di akhir periode biasanya. Tapi, lebih tepatnya sebenarnya perputaran persediaan atau inventory turnover itu adalah anggaran penjualan atau penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Kenapa? Karena penjualan ini dia muncul di income statement ya, di laporan laba rugi. Jadi, dia memperlihatkan penjualan dari awal tahun sampai akhir tahun. Sementara inventory itu adanya di balance sheet. Nah, balance sheet itu dia hanya meng-capture di salah satu kondisi tanggal tertentu. Nah, padahal kalau misalnya kita ambil cuma ending inventory di inventory di tahun yang sama, yaitu di tanggal akhir tahun. Nah, itu kan berarti tidak meng-capture penjualan dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi, lebih tepatnya inventory-nya juga inventory awal tahun dan inventory akhir tahun dirata-ratakan. Makanya, di sini saya akan ambil ruang inventory turnover-nya adalah penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata adalah persediaan awal plus persediaan akhir dibagi dengan dua. Nah, ini contohnya. PT. Demi Moore akan menyusun anggaran produksi dengan menggunakan stabilitas produksi. Manajemen merencanakan inventory turnover sebanyak 20 kali. Jadi, dalam satu tahun terjadi perputarung persediaan sebanyak 20 kali. Pada awal tahun terdapat persediaan sebanyak 15.000 unit. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat anggaran produksi menggunakan stabilitas produksi. Kalau mau menyusun anggaran produksi, yang perlu kita ketahui itu adalah penjualannya, kemudian inventory di awal dan inventory di akhir. Nah, di sini data yang baru kita ketahui adalah penjualan. Ini penjualan yang ditabel ini ya. Kemudian persediaan awal 15.000. Berarti kita perlu tahu informasi persediaan akhir. Nah, dapatnya dari mana? Ya, ini dari inventory turnover. Jadi, inventory turnover adalah penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Penjualannya 500.000, inventory turnover-nya adalah 20.000. Berarti sekarang persediaan rata-ratanya sama dengan, ini persediaan rata-rata ini adalah 25.000, yaitu 500.000 dibagi 20.000. Nah, 25.000 ini adalah persediaan awal plus persediaan akhir dibagi dengan 2.000. Di mana persediaan awal itu adalah 15.000. Nah, dari sini persediaan ini akan kita dapatkan persediaan akhirnya adalah 35.000. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun anggaran produksinya? Kita kerjakan di Excel ya. Oke, kita kerjakan di Excel. Tadi disebutkan bahwa inventory turnover-nya 20.000. Kemudian kita sudah menghitung persediaan awal dan persediaan akhirnya. Kita copy dulu ya. Ini sama dengan akhir. Tadi kita sudah mencari di sebelumnya. Itu persediaan awalnya 15.000 dan persediaan akhirnya adalah 35.000. Persediaan awalnya 15.000, persediaan akhirnya 35.000 ya. 15.000 dan persediaan akhirnya adalah 35.000. Dan kita diminta untuk menghitung atau membuat anggaran produksi menggunakan stabilitas produksi. Jadi, hal pertama yang harus kita cari tahu adalah berapa produksinya. Nah, di sini ya. Kita akan copy. Oke, nah sekarang penjualannya adalah ini. Kemudian, persediaan akhirnya 35.000 ya. Ini bukan di sini ya, harusnya ya. Di sini nanti, 35.000 di sini. Lalu berarti kebutuhan produk jadinya 500.000 plus 35.000. Persediaan awalnya 15.000. Nah, jadi produksinya itu harus diangka 520.000 per tahun. Nah, kalau di sini bukan per bulan ya, tapi per kuartal. Per kuartal. Nah, berarti ini sama dengan dibagi 4. Berarti setiap kuartal, kita akan produksi 130.000. Ini sama ya, setiap kuartalnya. Sekarang, persediaan awalnya sudah dapat, kita cari dari sebelah kanan ya, sebelah ujungnya. Berarti kebutuhan sama dengan persediaan awal ditambah dengan produksi. Nah, persediaan akhir sama dengan kebutuhan dikurangi dengan penjualan. Nah, di sini persediaan awal kuartal 2 sama dengan persediaan akhir kuartal 1. Oke, kita drag ke bawah. Ini juga kita drag ke bawah. Nah, kita cek ya di sini. Benar ya, persediaan akhirnya 35.000. Oke, sama ya, 35.000. Lalu, kebutuhannya sama dengan penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Lalu, persediaan awal kita ambil yang ini. Kemudian, produksi kita jumlahkan. Sama enggak? 535 dikurang 15.000 sama dengan 520.000. Jadi, ini sudah selesai membuat anggaran produksi, menggunakan stabilitas produksi, dengan cara menghitung persediaan akhirnya, dengan cara menghitung persediaannya, menggunakan inventory tone offer. Kita lihat. Oke, sudah. Nah, sekarang ada contoh lainnya ya. Nah, sekarang ada contoh lainnya ya.